HENSHIN Pastinya item ini sudah ditunggu-tunggu sama kalian ya Dan Anda juga udah gak sabar nih buat reviewnya Dan akhirnya nih Anda dapet juga itemnya ya setelah debut waktu itu Akhirnya nih ya karena memang susah banget itemnya Terus juga laku keras di Jepang Dan ketika masuk Indo harganya muahal cuy Jadi langsung saja ini dia teman-teman DX Rolling Vista Akhirnya nih Jadi tidak bisa disangka lagi teman-teman ya Kalau Kamerader Jack Revice adalah form paling keren di serial Kamerader Revice sejauh ini ya Keren banget teman-teman Dan item yang kita review akhirnya sudah ada di depan mata kita Sudah Anda dapatkan yaitu DX Rolling Vista Jadi memang penampakan pertama ya sebelum debut Yaitu dari box DXnya yang ini ya Yaitu DX Rolling Vista Di depan boxnya kita bisa lihat teman-teman ada penampakan Rolling Vista Dan juga Kamerader Jack Revice yang membuat semua orang itu terpana Dengan penampilannya yang begitu beres banget ya Dan kalau kalian lihat aksen boxnya atau coloringnya disini ada warna ungu, pink dan juga kuningnya Seperti ini Dan mungkin yang masih disayangkan adalah masih ada lipatan boxnya yang lumayan besar disini ya Oke dan kita lanjut di samping teman-teman Nah di sampingnya disini tuh ada seal seperti ini ya tuh ya Ada seal masih harga Jepang Pak ya Gila Pak susah dapatnya loh ini Kita lihat disini ada si penampakan Rolling Stam yang bisa dicolok dengan berbagai macam Vistam ya Nanti akan mengeluarkan berbagai macam suara juga sepertinya Dan disini teman-teman kalau kalian lihat ya Ketika dicat di Revised Driver nanti bakalan seperti ini Dan bagian Rollingnya pasti bisa dimainin Oke dan kita lihat di belakangnya teman-teman Untuk cara memainkan si Rolling Vistam ini Wow lumayan banyak loh ya Dari nomor 1 sampai 6 ya Dari Henshin sampai ke jurus-jurusnya ya Dan juga ada suara Vistam juga yang disuarakan sama Subaru Kimura langsung di item ini Wah keren nih pastinya Dan di atasnya teman-teman masih ada box artnya juga Jadi ini dia tampilan beltnya nanti Revised Driver yang sudah dimasukin dengan Rolling Stam ya Dan ini masih ada penampakan Jack Revised yang sedang memegang Rolling Stam sebagai senjatanya Jadi memang Rolling Stam ini tidak sebagai Henshin item aja Tapi bisa digunakan sebagai senjata Sebagai kenakalnya Oke jadi langsung saja kita buka teman-teman ya Dan ini masih tersegel ya Nih nih masih segel ya teman-teman ya Tuh dan Anda baru buka di review kali ini ya Biar kita berbagi kesenangannya itu bersama-sama ya Dan kalau kalian penasaran Anda dapatnya dimana ini Anda dapatnya itu dari toko namanya Kido Place Terima kasih Kido Place Akhirnya kesampaian juga punya Rolling Stam yang susah ini ya Jadi kalau kalian pengen juga kan susah kan Nah langsung aja ke tokonya Kido Place ya Untuk linknya itu ada di deskripsi guys Ya ada berbagai macam item revised dan kamerader lainnya Langsung saja siap-siap kita buka Satu dua tiga Oke Ya udahlah box seperti ini doang dan cuman di plastikin doang Jadi langsung aja tak buka dan kita review selengkap mungkin Dan ini dia teman-teman Rolling Stam nya Lumayan besar juga ya Oke lah Dan ini kan memang DX kan dikhususkan buat anak-anak ya Cuman ini saiznya untuk digenggaman anaknya oke loh Cukup pas loh gak kekecilan teman-teman ya Kalau Orp Ring kayak kekecilan versi DX nya ya Makanya beli Ultra Replica Nah ini dia teman-teman Rolling Stam nya Pastinya kita komentarin dulu teman-teman Dari si detail dan juga bentuknya Dari bentuk ya seperti knuckle ya Terus juga kan ini temanya cap atau stemnya Jadi ya kayak cap yang kayak ada rollingnya gitu ya Buat biasanya tuh tanggal Nah kayak gitu ya cap-capnya Dan kalau kalian lihat disini warnanya itu clear black Yang cakep banget teman-teman ya Untuk di bagian disini di depannya ini jadi highlight banget Dimana ada 3 warna cipratan cet yaitu pink kuning dan juga ungu Dan di bagian sini juga ada warna glossy biru metallic seperti ini ya Yang kayak vice gitu lah teman-teman ya Oke cukup oke Dan di belakangnya seperti ini teman-teman ya Tuh cakep banget clear black nya ya Uh kalau kalian lihat ya di bagian rollingnya sini Tuh masih ada marble-marblenya ya Jadi ini memang jadi karakteristik utama item-item revised ya Ada marble-marblenya kayak begini teman-teman ya Nih di bagian sini juga ada di bagian atas Ini selain marble tuh kalian tau nggak Yang biasa itu air disemprot sama cet Jadi kayak hydro dipping gitu teman-teman ya Terus nanti benda dimasukin terus gitu-gitu Nah kayak begini kira-kira ya Cakep banget ya Oke Dan untuk di bagian sini ada bagian capnya Yang seperti kayak mukanya vice lah kita anggapnya disini ya Untuk bagian speakernya itu ada disini teman-teman ya Nih di deket trigger-nya ya Dan item ini tuh udah ada baterainya Yaitu baterai jam Jadi kita nggak usah masukin baterai lagi teman-teman pastinya Terus di bagian sini ada QR code Terus di sini ada infrared-nya juga Di bagian sini slot untuk masukin ke revised driver-nya Harus pas ya masukin kayaknya kesini Dan ini dia teman-teman perbandingan size-nya Antara vice stamp yang biasa Yaitu yang Rex dengan si rolling stamp ini ya Tuh kan gede banget si rolling stamp ini Dan juga walaupun terlihat seperti berat si rolling stamp ini Tapi pas anda pegang ini bener-bener ringan banget loh Asli teman-teman ringan banget Kirain anda bakal berat-berat gimana gitu Kayak si magma knuckle-nya si cross ya Oke langsung kita cabut penyubatnya Dan kita dengerin suara DX rolling stamp ini Oke udah nggak sabar nih anda Let's go Oke suaranya kok kayak becek-becek begitu doang kan Namanya juga tinta ya Kalian lihat juga ketika Jack Revice bertarung Ketika dia memukul lawannya kan kayak ada cipra tancap Oke Nah untuk bagian yang satisfying tuh disini ya Di rollnya nih Coba kita puter Uh Lightnya juga nyala disini teman-teman ya Jadi ketika nyala disini ada kayak mata vice-nya nih Tuh kelihatan ya warna biru ya Oke itu dia Dan kita cobain teman-teman suara di capnya seperti apa Oh Sama kayak suara besi bertabrakan ya Tuh simple banget ya Nggak satisfying banget kayak barit tracks Dan anda bakal memunculkan suara si vice sekarang ya Jadi ada sekitar 4 suara vice Kalau nggak salah di item ini Jadi caranya gimana Untuk tombol triggernya Kita tahan yang lama oke Oke itu dia ada suara vice Yang disuarakan sama Subaru Kimura langsung Kita pencet lagi Tubuhmu milikku katanya Nah itu yang ciri khas banget sih ya Mengkhianati adalah salah satu ciri khas iblis Ayo berubah Lanjut Tuh kan bener ya Ada 4 suara teman-teman ya Oke Seperti itu Jadi langsung aja kita masukin ke revised driver Anda udah nggak sabar nih Oke teman-teman Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu Kita akan berubah menjadi Kamen Rider Jack Revised Let's go Oke Kita tachat Wow 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 Oke Itu dia teman-teman Suara perubahannya Ternyata cukup simple Tapi terdengar rame banget ya Jadi suara si baru Kimura itu Baru-baru jadi punchline banget ya Gila men Mantap sekali Oke Masih banyak fitur dari lowering stamp ini Jadi pastikan kalian nonton revie-nya sampai habis teman-teman ya Biar tahu semua nih ya Gimik-gimiknya Banyak asli ya Makanya tadi di belakang box juga sampai ada 6 Lanjut sekarang kita ke finishingnya Dan ini dia tersebelumnya teman-teman Tampilan beltnya Jadi kalau kalian lihat disini tuh ya Di bagian sini Di bagian rolling sama di bagian sininya tuh Uh Bener-bener tipis banget ya Tapi di bagian sininya masih Bisa muter ya tuh teman-teman ya Jadi sepertinya untuk bagian sini juga sudah diperhitungkan ya Mestinya sama si tim produksinya Oke jadi langsung saja kita ke finishingnya Yang pertama ya Raffi bener Itu dia Rolling Stamping Finish Mantap Lanjut yang kedua teman-teman ya Remix-nya Nuri-nuri mix namanya Oke itu dia yang kedua Nuri-nuri mix ya Lanjut teman-teman Yang ketiga Masih ada lagi Caranya Kita samain lagi Kita pencet Kita cabut rolling standnya Dari belt Terus kita pencet triggernya Nah itu dia teman-teman ya Dan sekarang lanjut ke finishing yang keempat Untuk bagian rollingnya ini teman-teman kita roll sebanyak tiga kali ya Satu Dua Tiga Kita pencet triggernya Rolling Rider Punch Oke jadi Rolling Rider Punch Mantap luar biasa Ana seneng banget loh ini reviewnya ya Untuk finishingnya sendiri aja sampai ada empat guys Bayangkan gila men ya Oke lanjut ke fitur selanjutnya ya Nah untuk yang selanjutnya Si Rolling Stamp ini tuh bisa membaca berbagai macam Vice Stamp ya Jadi teori ini tuh digunakan Untuk memindahkan tubuh Iki dan Vice Kalau kalian inget episodenya ya Jadi di bagian atasnya sini kayak ada slot Terus juga kayak ada sensornya lagi teman-teman ya Oke langsung saja kita buktikan Jadi pertama pastinya kita coba ini dari Rex Vice Stamp ya Kita cobain Jadinya Rex Energy ya Oke itu finishing yang berbeda lagi Oke sekarang kita lanjut teman-teman Ana mau cobain Eagle nih Oke Ah perasaan sama-sama aja kan Gak ada yang berbeda Jadi cuma nama stampnya dilanjutkan dengan energy Hey kalian perhatikan baik-baik dong Setiap stamp yang Ana scan ke Rolling Stamp ini Light yang dihasilkan si mata Vice yang disini tuh jadi berbeda-beda Tadi Rex ungu terus juga Eagle hijau ya Nah sekarang Ana bakal cobain lagi yang warna-warni nih Nih kamakiri biru nih ya Oke cobain nih Biru ya Oke terakhir nih Kita cobain yang spesial ya Volcano teman-teman Oke Oh Oke kalau yang di luar 10 stamp utama Sepertinya lightnya sih jadi putih ya Sementara kalau yang 10 stamp utama Warnanya itu ngikutin yang paling identiknya Oke sekarang kita cobain juga di Gandalfon 50 Apakah akan ada suara yang berbeda Tidak ada ya Sudah sama-sama aja Begitu aja Dan untuk yang selanjutnya Kita cobain di Oin Basta 50 ya Nah ini nih bagian yang paling aneh gak sabar teman-teman ya Selain masukin ke drivernya Karena ketika dimasukin ke Oin Basta 50 ini Jadinya keren banget ya Langsung kita coba di 2 mode Yaitu di mode Gandalfon dan juga di mode Axe Langsung deh kita cobain aja ya Langsung kita cap teman-teman Wah ini satisfying sih Oke udah gitu kita masukin Si rollingnya ke atas ini Oke Wow Kita puter ya Oke itu dia Mantep juga ya gimmicknya Asik loh Asik asik Sekali lagi sekali lagi ya Kita cobainnya di mode Axe Oke Kita cabut Nah ini dia di mode Axe Terus langsung aja Kita cap lagi teman-teman Ini harus bener sih ngecapnya Oke Terus kita masukin Ya Mantap Dan ini dia teman-teman Finishing yang ada di episode 30 ya Let's go Oke teman-teman Itu dia reviewnya buat DX Rolling Vice Team Akhirnya kesampaian juga di reviewnya Dan juga pas reviewnya juga aneh seneng banget Karena fiturnya itu banyak bener ya Dan juga gimmick mainannya juga asik bener ya Selain itu memang formnya juga keren banget ya Kalau kalian lihat di serial ya Bener-bener Manyos banget ya Belum ada yang bisa ngalahin kekerenan Form si Jack Revise ini Bahkan Eskrim Pedal Pop juga belum bisa pak Walaupun lebih kuat ya Oke teman-teman Segitu aja reviewnya Jadi silahkan tinggalkan komentar Dan juga impresi kalian Buat item Rolling Stamp 1 ini Jadi ditunggu untuk item-item Revise berikutnya Terima kasih banyak Yang sudah sabar menunggu nih Akhirnya ya Kelegaan banget nih Anda udah bisa review sekarang ya Pokoknya terima kasih banyak ya Atas kesabaran dan juga supportnya Teman-teman jangan lupa like, share, nge-subscribe Follow Instagram Dan juga di Gan Reza Plus Ada TikTok juga Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Yaitu Reza Alex Sampai jumpa di review-review Item Revise atau kamar ideal berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax